Tribuners Tourism Malaysia bersama Kedutaan Besar Malaysia mengadakan program promosi Malaysia Showcase 2022 Jayapura dan Manado. Tepatnya agenda ini berjalan sejak tanggal 10 hingga 15 Oktober 2022, Tribuners. Malaysia Showcase sendiri merupakan satu agenda promosi Malaysia pasca pandemi untuk meningkatkan kedatangan pelancong mancanegara ke Malaysia. Dalam menjalankan program ini, Manado menjadi kota kedua dari rangkaian program promosi Malaysia di Manado, Sulawesi Utara. Dan seperti apa suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Ryo Nur dari Tribun Manado. Silahkan rekan Ryo. Terima kasih ya rekan Ryo Nur. Jadi Malaysia Showcase 2022 diselenggarakan di kota Manado, diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Malaysia, di mana pada pembukaan, launching dari Showcase Malaysia 2020 ini dilakukan langsung oleh Ruta Besar Malaysia untuk Indonesia, Atlan Moksafik bersama dengan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Stephen Kandau. Di mana Manado sebelumnya menjadi kota berikutnya, setelah sebelumnya Malaysia Showcase ini digelar di Jayapura. Di mana dalam Malaysia Showcase ini ada tiga sektor yang diincang oleh negeri jiran Malaysia. Untuk pertama sektor pendidikan, sektor perwisata, dan sektor perdagangan di mana untuk sektor pendidikan di mana Malaysia menyiapkan banyak universitas agar untuk bisa menjadi pilihan bagi mahasiswa, calon mahasiswa di Indonesia Timur agar bisa menempuh pendidikan yaitu di negeri Malaysia. Kemudian ada juga untuk sektor perdagangan di mana membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha baik dari Manado dan maupun dari Malaysia untuk bersama-sama bisa menemukan investasi mereka baik di Manado dan di Malaysia. Ada juga sektor kesehatan di mana Malaysia sendiri memiliki wisata health, health tourism menyediakan layanan-layanan kesehatan di rumah-rumah sakit ternama di Malaysia di mana cukup banyak orang Indonesia yang datang ke Malaysia hanya untuk menerima pelayanan kesehatan dari rumah sakit-rumah sakit di Malaysia. Awalnya perkembangan pasien hanya ada di Indonesia bagian barat. Kemudian Malaysia bermaksud untuk mencari peluang di Indonesia bagian timur hingga mendatangi Jayapura dan kedua kota Manado. Selain itu juga, Malaysia Showcase juga dimana menyampaikan oleh Dubes Malaysia bahwa kedatangan mereka juga untuk silaturami bersama dengan pemerintah Provinsi Suntara. Pemerintah Provinsi Suntara sendiri punya kepentingan juga ingin membuka penerbangan langsung dari Malaysia yang sempat dirintis beberapa tahun lalu di mana ada penerbangan dari Kinabalu, Malaysia ke Manado, Pemerintah Provinsi Suntara di mana sempat dirintis namun akhirnya terhenti karena pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Suntara berupaya untuk melombi pemerintah Malaysia agar penerbangan langsung ini bisa dibuka di kemudian hari. Demikian. Baik rekan Rionur dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!